halo assalamualaikum telur berjumpa lagi ini saya lia menol beri pun kabarnya telur nah di video kali ini saya mau masak telur telur hongkong caranya sangat mudah dan gampang simple bisa dicoba dengan cara saya seperti ini nah ini saya mau pecahkan telur saya pakai 3 butir telur 3 butir telur ini masak telur dadar tapi yang enak yang disukai majikanku ya telur semoga majikannya sampai suka seperti majikanku mungkin kebanyakan majikan juga suka nah oke dan setelah itu saya tambahkan ini ada merica bubuk jadi saya kalau ngoreng telur tak kasih merica bubuk ya telur supaya gak ada enak amis-amising ya wis biasa lah oke dan setelah itu saya aduk sampai merata seperti ini cara mengaduk ini cara ini sangat cepat dan juga simple ya telur dan juga penyajiannya juga lebih bagus ya telur ya cara makannya juga lebih lebih-lebih-lebih-lebih penak oke dan setelah itu saya sisihkan lalu saya ambil ini sebentar saya ambil dulu piring kecil lalu saya kasih ini ada tepung maizena ya telur jadi tepung maizena ini atau tafuan ini tujuannya buat nanti kalau sudah dingin itu telurnya gak ngelimpruk kalau telur dikasih air sedikit saja seperti ini maksudnya gak ngelimpruk ya apa ya bahasa bahasa Indonesia makanya gak lemes seperti biasanya telur kalau didadar kalau sudah dingin kan kayak air lemes ngelimpruk ngelulur telur ya campur bahasa Jawa maaf ya dan setelah itu setelah diaduk tambahkan disini sedikit saja itu tadi setengah sendok teh ya tepung maizena nya dan setelah itu nah ini saya pakai joibo ini namanya joibo sudah tahu kan ini dingung goreng telur ini ada gambar telur ini enak banget ya telur kalau gak beli yang sasetan ini ini bisa beli yang masih utuh belum dipotong kecil-kecil itu juga bisa direndam dulu tapi kalau itu soalnya kan wasin banget nah lalu saya tambahkan disini pakai satu bungkus ya telur jadi tiga telur pakai satu bungkus gak usah dikasih garam gak usah dikasih penyedap rasa cuma dikasih roiko saja eh roiko maaf maaf liruk-liruk cuma dikasih merica bubuk saja dan setelah itu bisa ditambahkan ini daun bawang kalau saya saya tambahkan daun bawang kalau majikan gak suka daun bawang bisa gak usah dikasih kalau ada yimsa itu daun ketumbar itu bisa ditambahkan juga lebih sedap oke dan setelah itu ini saya mau goreng digoreng dulu seperti ini pakai wajannya terserah pakai wajan teflon yang bulat juga bisa tapi saya pakai yang kotak jadi di rumah ada yang kotak jadi saya pakai kotak ini digoreng dengan cara saya seperti ini minyaknya dikit saja dan setelah itu siapkan sepatula sepatula singgaweng goreng seperti ini pokoknya kalau digoreng bisa di dadar biasa kalau saya tak goreng seperti ini supaya penyajiannya lebih menarik dan juga caranya maam enak biasanya kan kalau cuma di dadar waktu maam dijikui kalau sumpit kalau murat marit kalau dengan cara yang seperti ini bisa diiris atau dipotong itu kan lebih mudah cara makannya bisa dicoba dengan cara seperti ini pokoknya cara menggoreng seperti ini terus dilipat seperti ini kalau tidak punya wajan yang kotak seperti saya pakai yang bulat juga enggak apa telur seperti ini ini kalau ingin dikasih daging juga bisa tapi dagingnya harus dimasak dulu soalnya ini kan masaknya enggak terlalu lama jadi takutnya dagingnya belum matang daging cincang itu ini digulung seperti ini dilipat sambil ditekan soalnya kalau ditekan itu tengah telur yang belum matang bisa keluar seperti ini bisa dicoba ini enggak usah pakai minyak banyak banget jadi minyak cdw itu kalau sudah dilipat ini lalu saya mau pinggirnya itu saya kasih minyak sedikit ben redok gurih ini sambil ditekan seperti ini supaya matangnya merata di tengah kalau enggak ditekan nanti yang maksudnya mencair tidak matang soalnya ketumpuk seperti ini bisa dicoba dengan cara saya seperti ini semoga majikannya suka seperti majikanku ya tujuannya dikasih tepung maizena nanti tidak lemes pokoknya tetap enak seperti inilah oke terus dibalik ini dimasak sampai matang caranya sangat mudah dan simple ini ada tambahan satu menu seperti ini wow juga simple banget ini masak 5 menit juga matang bisa buat tambahan menu buat orang tua juga bisa anak kecil juga bisa kalau yang suka joybo kalau bingung caranya masak di rumah ada ini bisa dimasak seperti ini maksudnya joybo ini caranya masak gimana paham kan oke dan ini sudah hampir matang bisa ditekan seperti ini ini dimasak sampai matang terlalu gosong banget ini tergurih banget wow dibalik lagi nah seperti ini jadi goreng sampai warna kecoklat coklat seperti ini ya tulur bisa dicoba dengan cara saya seperti ini dan terima kasih banget yang sudah menonton video saya yang selalu menonton dan jangan lupa ya nonton videoku harus ditonton sampai habis ya tulur ben tidak gagal nah seperti ini dan setelah itu ini nunggu agak dingin ya tulur jadi jangan terlalu panas langsung dipotong ya nah coba lihat terus ini saya potong memanjang seperti ini ya kan jadi kalau makan aku permudah bisa ngambil satu-satu gak usah disumpit gitu ya tapi sesuai selera majikan loh ya tulur ya kok enak majikan yang suka di dadat di apa kujian disumpit gitu pokok terserah majikan lah cara menghidangkannya bisa dicoba dengan cara saya seperti ini bisa dicoba dengan cara sesuka majikan kalau enggak mau dipotong seperti ini ya soal setiap majikan itu tidak sama ya tulur coba lihat hasilnya seperti ini oke selamat mencoba dan terima kasih banget yang sudah menonton video saya sampai habis dan jangan lupa yang belum subscribe mohon bantuannya di subscribe dulu di like komen dan juga share jika suka dengan video ini bisa di share ke media sosial sampean wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh